Intro Hari ini kita mau gambar lingkaran warna Pertama kita siapkan kertas A3 kita Palet penggaris 30 cm Jangka Beberapa kuas ukuran besar dan kecil, bebas Pensil menghapus Dua wadah untuk air bersih dan air kotor Tiga warna premier kita yaitu merah, biru, dan kuning Di sini kita bisa pakai cat poster, cat akrilik, atau cat apapun juga Kita coba buka terlebih dahulu karena sudah lama tidak digunakan Ini semua gampang dibukanya seperti ini Cuma warna merah ini keras sekali, sudah dibuka Jadi caranya Kita ambil satu mangkok atau satu wadah Kita taruh terbalik cat poster kita Lalu kita masak air panas Dan kita tuangkan sampai Tutupnya itu tertutup oleh air atau tergenangi oleh air Lalu kita diamkan kurang lebih selama 5 menit Kalau tiba-tiba ada warna yang keluar seperti warna merah ini Berarti itu petanda bagus Dimana airnya sudah mulai bekerja Dan tekanan dari dalam sudah mulai keluar Jadi akan mudah untuk membuka tutupnya nanti Sembari menunggu kita akan siapkan kertas A3 kita Kita mau buat lingkaran warna kita Panjang kertas gambar aku kurang lebih 42 cm Jadi kita bagi 2 Jadi dapat 21 cm untuk titik tengahnya Tinggi kertas kita kurang lebih 30 cm Jadi kita bagi 2 15 cm untuk titik tengahnya Lalu kita ambil jangka Di sini 15 cm Kita sisakan sedikit Jadi saya putuskan untuk Memakai jaraknya 4,5 cm Dengan lingkaran 3 lapis Jadi setiap jaraknya bertambah 4,5 cm Jadi kita mulai dari angka 0 Ke arah 4,5 cm seperti ini Setelah sudah oke Kita mulai membuat lingkaran dengan jarum Di titik yang sudah kita pastikan Dan kita putar jangka kita secara melingkar Pastikan titiknya tidak bergeser Ataupun kertasnya tidak boleh bergeser Untuk lingkaran kedua Kita tambahin 4,5 cm Jadi total 9 cm Setelah 9 cm Kita ukur jangka kita 9 cm Lalu kita seperti tadi Buat lingkaran memutar Untuk lingkaran terakhir Kita tambah lagi 4,5 cm Kurang lebih jadinya 13,5 cm Lalu buatlah lingkaran Sekarang kita bagi tengahnya Menjadi 3 Kurang lebih Perbagiannya 70-75 derajat Perhatikan baik-baik Dan ikutlah semua garis Yang dibuat di sini But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh everything is like a test I better not text or I'll come off desperate Setelah selesai pada lingkaran yang ketiga Kita bagi lagi 2 sama rata di setiap sisinya Jadi total kita punya 12 kotak Untuk lingkaran yang ketiga Setelah selesai menggambar lingkaran Set kita yang tadi udah siap untuk dibuka Kita tinggal lap kering Dan kita puter seperti biasa saja Dan akhirnya tara mudah sekali dia dibukanya Tidak perlu menyakiti atau melukai tangan kita Dan kita bisa lihat karena sudah lama tidak dipakai Dalamnya kering sekali seperti ini Kalau mau dipakai kita bisa taruh air sedikit ke dalamnya Untuk kita ambil catnya Siapkan palet kita untuk mengaduk cat Pertama kita ambil alat bantu Berupa kuas, tusuk gigi atau alat apapun juga Untuk mengambil cat kita Kita ambil dulu sedikit Lalu kita taruh pada wadah atau palet yang sudah kita siapkan Kita bisa ambil secukupnya Lalu kita taruh di bagian yang kita mau Lalu kita tambahkan air sedikit Jangan terlalu banyak Karena bisa terlalu cair Sehingga warna tidak naik Atau terlalu encer Sehingga warnanya susah perata Kita harus memutuskan juga Wadah mana yang kita mau pakai buat air bersih Wadah mana yang kita mau pakai buat air kotor Ambillah airnya sedikit-tikit Jika ada yang masih menggumpal Pastikan gumpalan itu hancur dan teraduk sampai rata Setelah teraduk rata Sebelum kita mulai Kita coba dulu warna kita di kertas bekas atau kertas coret-coretan Kita coba warna kita Kita pastikan warna kita tidak terlalu cair Ataupun tidak terlalu kental Kalau sudah cukup Kita bisa mulai mewarnai lingkaran kita Pertama-tama waktu kita mengecat Kita harus pastikan Kita mengecat garis tepinya terlebih dahulu Baru kita ratakan pada bagian dalamnya Pastikan kalau kita tidak sampai keluar garis Jadi kita bisa mewarnai dengan rapi Kuas kita juga kita usahakan Menarik garis dengan pelan-pelan Tidak tebur-buru atau berkali-kali sampai kertas kita sobek Terima kasih telah menonton! Sekarang kita ambil warna biru kita Kita tuang ke dalam wadah Warna biru ini sudah kering sekali Jadi ketika kita aduk Kita harus bantu dengan agak menumbuknya Lalu kita ambil air bersih Kita tambahkan pada cat warna biru kita Lakukan seperti tadi Kita tes warnanya Lalu kita cat dengan rapi di sisi sebelah kiri Setelah selesai dengan warna biru Kita cuci kuas kita di air yang kotor Terus kita lap pada tisu Supaya kita bisa lihat apakah kuas kita sudah bersih atau belum Lalu kita bisa mulai dengan warna yang lain Yaitu warna kuning Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dengan lingkar warna premier Sekarang kita mau masukkan warna sekunder Kita ambil kuas yang berbeda Kita pindahkan warna kuning dengan satu kuas Lalu kita ambil kuas lain Kita ambil warna merah Lalu kita campurkan ke warna kuning yang barusan Sehingga menjadi warna orange Ketika kita campur Di sini kita harus selalu pastikan Kalau warna premier kita itu Tetap bersih Supaya kita bisa memakai Untuk mencampur warna-warna yang lainnya Kita bisa adjust warna orange yang kita mau Apakah sudah cukup atau belum Setelah dirasa cukup Kita bisa mulai mewarnainya Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita cuci kuas kita Terus kita lap pada tisu yang kering Pastikan sudah tidak ada warna pada kuas kita Lakukanlah hal yang sama pada campuran warna lain Cobalah bereksperimen Warna apa yang akan kalian dapatkan Dengan mencampur warna-warna tertentu Terima kasih telah menonton! 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 kuning, terus sedikit merah, merah yang sedikit begitu juga warna ungunya jadi kalau kita lihat dari sini kita bisa lihat pembagian warnanya dari paling kiri kita tambahkan arah yang bawah sama yaitu biru, kotak kedua hijau ditambahkan biru lebih sedikit lalu hijau ditambahkan kuning dan kuning orange ditambahkan kuning-kuning lalu orange merah-merah ungu merah-merah lalu ungu biru-biru pada bagian yang dibeli lingkaran berilah warna primer yang lebih banyak kalau warna kita kurang kita harus buat warna seperti warna primer tadi yang mau kita pakai baru bisa kita mulai menambah warna-warna lain untuk warna tertiur setelah cukup kita siapkan palet kita kita bisa pakai palet kita yang udah ada atau kita bisa pakai palet lain untuk lebih memudahkan pertama kita bagi dulu warna yang kita mau pakai menjadi empat bagian setelah itu kita tinggal menambahkan warna merah yang lebih banyak atau merah yang lebih sedikit jadi kita bisa melihat perbedaan atau gradasi warna yang kita mau buatlah jangan terlalu sedikit supaya tidak habis dan ketika kita buat lagi warnanya jadi berbeda setelah derasa cukup kita bisa mulai mengwarnai lingkaran warna kita selamat menikmati 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 bersihkan palet kita dan kita bisa lanjut mulai lagi dari awal dengan warna yang lain selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Don't forget like and subscribe Terima kasih telah menonton